Nama ku Ilham, hidup bagiku adalah sebuah perjalanan yang hanya sementara untuk kita lalui. Ya, halo. Lu dimana? Jadi ikut gak? Anak-anak udah pada nungguin nih. Katanya mau gas ke bumcak. Eh, sorry lupa nih gue lah. Ada janji sama Arin. Hah? Lu sebenernya pacaran apa sahabatan sih sama si Arin? Yaudah lah, seterah lu aja. Gak susah aja larinya ke kita. Kalau dipikir-pikir lagi, iya juga sih. Hubungan gue sama Arin sangat labil dan gak jelas apa sebutannya. Pacaran. Tapi belum pernah ada yang nyatain. Sahabat. Tapi hampir tiap hari kita gak habisin waktu berdua. Mungkin sekarang waktu yang tepat untuk mengunggapkan semuanya. Mungkin sekarang waktu yang tepat untuk mengunggapkan semuanya. Ayo, Ham. Eh, biarin. Ada yang mau aku ngomongin. Mau ngomong apa, Ham? Nanti aja deh. Kasih jelasin. Oh, yaudah deh. Kenapa jadi canggung gini ya? Gak biasanya. Kenapa jadi kayak orang-orang ini. Kira-kira, disana udah rame, nyel. Eh, gak tau dah. Nyel doang deh. Allahu akbar, Allah. Allahu akbar. Terima kasih telah menonton. Dari hampir 6 tahun aku mengenangnya, rasanya baru kali ini melihat dia tersenyum bahagia. Terima kasih, Ham. Udah ajak aku ke tempat kayak gini. Iya, sama-sama. Soalnya kan sebulan lagi kita bakal magam nih. Pasti pada sibuk masing-masing kan? Ya, anggaplah. Perakhiran sebelum pada sibuk. Oh, iya, Ham. DTW tadi kau mau ngomong apa? Nanti aja deh. Kita nikmatin suasananya aja dulu. Binem dulu tuh kopinya. Oh, yaudah deh. Kau kayak gitu. Aku khawatir setelah aku mengungkapkannya, akan ada yang dirubah. Namun, bagaimanapun ini memiksa aku. Ditahan rusak. Diungkap rusak. Maaf ya, jadi kehujanan. Iya, enggak apa, Ham. Makasih ya. Iya, sama-sama. Tunggu Rin. Kenapa ya, Ham? Aku mau kita lebih dari sahabat. Kita sama-sama tahu, sama-sama takut juga. Jadi aku nggak mau hubungan kita nggak ada yang berubah. Berubah, Ham. Iya. Syukurlah. Arin juga merasakan apa yang kurasa. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini bukanlah sabtu pertama yang aku lewatkan untuk beraktifitas Sudah hampir satu bulan Hari sabtu dan minggu ku hanya untuk rebahan Banyak waktu yang ku habiskan Sia-sia Kini aku mulai sadar Bahwa sepertinya memang hidupku benar-benar ada yang tidak beres Aku kehilangan kesempatan untuk membuat diriku berkembang Waktu istirahat yang dulu aku pakai untuk menekuni hobi Malah habis untuk membahas pesan yang gak begitu penting Dalam rentang satu bulan saja Tahun lalu aku bisa menghabiskan tiga buku untuk dibaca Tapi dalam enam bulan terakhir ini Tak ada satupun buku yang aku baca sampai selesai Sepertinya sudah lama sekali Sejak terkali aku memegang dan membacanya Ya Allah Maafkanlah hambamu Ada apa dengan Arin ya Enggak biasanya dia seperti ini Biasanya cuma dua jam Ini hampir seharian kok dia belum ada kabar ya Apa aku ada salah Apa ini bersangkutan dengan hubungan kita Akhirnya notif dari Arin Enggak taunya aku tak habis Arin kemana ya Ya Allah Semoga dia baik-baik aja Baru kali ini aku khawatir tentang dia Dulu aku tidak sekhawatir ini Tidak mendapatkan balasan dari Arin Kalau dia ada masalah Harusnya kan aku yang jadi orang pertama dapat kabar Kalau sampai besok Arin gak ada kabar juga Kayaknya aku langsung harus ke rumahnya deh Terus sekarang aja ya Tapi mending pulang aja Sedikit demi sedikit Aku berhasil memperbaiki diet Buku ini sudah lama aku beli Tapi baru sempat aku membacanya Yang penting aku mau melangkah kembali A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Sepertinya adil kalau aku sekarang istirahat Aku bingung dengan kelakuan Ilham Dia kenapa ya Rasanya benar-benar berbeda dengan Ilham yang dilakukan Halo Halo Arin Alhamdulillah akhirnya nyambung juga Tanpa aku sadari Bahwa aku kembali pada kebiasaan lama Menghabiskan waktu dengan sia-sia Apapun yang kamu bilang Aku bakal ke rumah kamu Ada beberapa hal yang ingin kubicarakan Tak biasanya dia mengancam seperti itu Dia tahu Kalau ibu dan bapak gak pernah kasih izin Hal semacam persahabatan lelaki Dengan perempuan Makanya dari dulu aku siasati Agar dia selalu jemput jauh dari rumah Yang penting orangtuaku gak melihat Aku dijemput oleh lelaki Ilham yang sekarang benar-benar mengombak lautan pikiranku Jaring teleponnya dulu menyenangkan Notifikasi pesannya dulu yang aku nantikan Tak pernah ada dalam pikiranku Kalau dia akan berkebalikan Aku tidak akan pernah menyangka akan ada titik seperti ini Emang ada salah apa aku di matanya Siapa sangka akan jadi seperti ini Maksudku hubungan kita Aku tidak menolaknya Namun aku gak menyangka bakal secepat ini Saat kita masih sama-sama terlalu muda Ego masih sulit dikendalikan Hati dan pikiran sulit berjalan bersamaan Tapi aku tidak pernah menyesal bisa menjadi sahabatmu Hanya saja waktu begitu cepat berubah Sampai-sampai waktu yang penting terbuang sia-sia hanya untukmu Mungkin sebaiknya memang tidak melibatkan perasaan Atau bahkan sebaiknya lelaki dan wanita tidak pernah punya ikatan Namun aku masih belum siap Dan aku masih labil Banyak hal yang perlu aku perbaiki Rin Enggak ham, jangan potong Aku ingin menyelesaikan perbincangan ini dengan lebih cepat Aku gak benci kamu Aku bersyukur bisa menjadi sahabatmu Tetapi berkat kamu juga Aku kehilangan waktuku Hobiku Dan juga kebutuhan nuraniku Aku ingin hubunganku dengan Allah tetap baik Begitupun kamu Ini adalah ujian Sudah saatnya aku untuk pulang Sepertinya aku tahu apa maksud kamu Tapi apa harus kita saling berjalan sendiri-sendiri Mau gak dibukain Gak ada orang Aduh Eh Jalan lagi gak mau berhenti Jalan dulu dikit Emang apa sih gak boleh Sombong amat Bocor itu siapa itu Ujian ngorok Ini layar aku Kanjol pake tangan Gak selap Nih dulu Asik 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 Terima kasih.